Halo sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana saya ini mau membahas masalah jodoh Masalah jodoh Terkadang kita sebagai anak muda itu kalau belum mendapatkan jodoh kita rasanya itu kayak hambar Lalu jodoh itu harus seperti apa sih? Apakah kita harus memiliki kriteria-kriteria terhadap jodoh kita? Ataukah kita harus seenaknya saja terhadap jodoh kita? Kita gak perlu tuh beri kriteria, yang penting jodoh model apapun kita terima gitu Mari kita bahas Jodoh atau pasangan hidup adalah orang yang benar-benar kita cintai Benar-benar kita sayangi Kita tuh kayak gak mau kehilangan dia, kita rawat dia, kita jaga dia Dimana setiap jodoh itu pastinya punya karakter masing-masing Dan pesan dan kesan dari saya buat kamu semua Kamu itu mintalah jodoh dari Sang Maha Kuasa Mintalah jodoh dari Tuhan Jangan jodoh dari dunia ini Apa maksudnya jodoh dari Tuhan dan jodoh duniawi? Perlu Anda ketahui Jodoh duniawi ada dia Yang datang denganmu, datang padamu Itu hanya sesaat Mungkin ada sesuatu dari dia Atau sesuatu dari kamu yang diincar Jodoh duniawi itu Itu selalu apa? Selalu hitung-hitungan Jodoh duniawi itu selalu cemburuan Suzon Negatif thinking Pikirannya tuh banyak negatifnya Curigaan Itu jodoh dari duniawi Dimana jodoh duniawi ini Ini akan sangat merepotkanmu Ya ending-endingnya nanti kamu ditinggal pergi Tapi saran saya Mintalah kepada Tuhan Jodoh dari Tuhan Biarkan Tuhan sendiri yang memberikan jodoh kepadamu Karena percaya saja Jodoh dari Tuhan Tidak akan pernah meninggalkanmu Ada suatu kesaksian Dari satu keluarga Dimana bapak dan ibu ini Mengalami percerai Mengalami percerai dalam rumah tangga Karena mereka belum memiliki anak Jadi ada kisah Seorang bapak Yang sudah menikah dengan istrinya Dimana mereka pergi ke dokter Dan mereka mendapatkan Survei dari dokter Dan dokternya mengatakan bahwasannya Sel telur milik istrinya Itu tidak bisa dibuai dengan mudah Butuh cukup waktu yang lama Untuk membuai sel telur sang istri Dan ini membuat Penyataan ini membuat Sang suami Sang bapak itu Itu hambar Hambarnya kenapa? Yang namanya rumah tangga Yang namanya seorang laki-laki itu Mau menikah Karena laki-laki itu Mau punya anak Mau meneruskan Keturunan Tapi dengan penjelasan dokter itu Membuat laki-laki itu Hambar dan bimbang Akhirnya apa? Laki-laki itu Dia mulai Dekati 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 Dengan dosa-dosa Perselingkuhan Dosa-dosa Perzinahan Sang laki-laki itu Dekati Wanita lain Ya mungkin Dia pikir Bisa hamil Untuk dia Bisa Memiliki keturunan Dari dia Dimana laki-laki itu Menyukai wanita lain Bahkan Sudah mau menikah Dengan wanita lain Dan menceraikan Istrinya sendiri Yang Konontabennya Sel telurnya itu Tidak mudah dibuai Bahkan Lambat laun Di tahun kemarin Kesaksiannya itu Bahwasannya Sang bapak Dan istrinya itu Benar-benar Cerai Di meja hijau Dia benar-benar Cerai Di meja pengadilan Resmi Bercerai Sudah tidak ada Hubungan Apa-apa Antara mereka Dari yang awalnya Mereka tidak kenal Akhirnya Mereka kembali lagi Tidak mengenal Satu sama lain Tapi anehnya Ketika ibu itu Mau bekerja Dan pindah Ke cabang Di kota Solo Lucunya Ibu itu juga Dipertemukan lagi Dengan mantan Suaminya Ibunya yang Sudah cerai itu Pindah ke cabangnya Di kota Solo Tapi lucunya Dia dipertemukan Kembali oleh Mantan Suaminya Dan Konon tabennya Mantan suaminya Itu juga Belum punya Anak Dari Silingkuhannya Dia masih Belum punya Anak Dan Sang Ibu ini Dia tetap Menghormati Mantan suaminya Sepatah Sepatah Kenal Tapi Lucunya Karena Pertemuan itu Lambat Laun Lambat Laun Dan Lambat Laun Itu malah Membuka Gejulak Asmara Lagi Antara Bapak Dan Ibu Ini Lagi Well Akhirnya Bapak Ini Kepincut Lagi Dengan Mantan Istrinya Dan Ingin Mengejar Kembali Mantan Istrinya Dia Kejar Lagi Sampai Dapet Dan Lucunya Lucunya Mantan Istrinya Ini Walaupun Dia Sudah Diceraikan Walaupun Dia Sudah Dilukai Tapi Mantan Istrinya Tetap Mau Mengampuni Mantan Suaminya Dia Tetap Mau Mengampuni Kesalahan Kesalahan Mantan Suaminya Dan Dia Juga Mau Tetap Menerima Mantan Suaminya Apa Adanya Bahkan Ibu Ini Pun Juga Memberkati Mantan Suaminya Dia Tidak Benci Sedikit Pun Tidak Marah Sedikit Pun Ya Sampai Sekarang Hubuan Itu Masih Terjalin Dan Ini Menjadi Suatu Kisah Bagi Kita Bahwasannya Jodoh Dari Tuhan Itu Tidak Akan Pernah Pergi Jodoh Dari Tuhan Itu Pasti Akan Kembali Bagi Kita Dan Jodoh Dari Tuhan Itu Akan Memberikan Suatu Kesan Yang Luar Biasa Bagi Kita Jodoh Dari Tuhan Itu Tidak Cemburuan Jodoh Dari Tuhan Itu Tidak Berburuk Sangka Jodoh Dari Tuhan Itu Tidak Semenah Menak Jodoh Dari Tuhan Itu Bisa Menghormati Dirinya Sendiri Dan Sedangkan Jodoh Duniawi Itu Itu Hanya Akan Menghancurkan Mu Maka Dari Itu Minta Jodoh Dari Tuhan Jangan Jodoh Duniawi Itu Sekian Masalah Jodoh Jangan Lupa Klik Like Dan Subscribe Video Ini Dari Jodoh Dari i Terima kasih.